sudah di renok tadi harusnya dari kulit kayu jadi ada cerita apa pak di sponduk ini pak? sponduk itu begini ketika orang meninggal tokoh lah dikatakan tokoh puluhan tahun terus digali kuburnya itu digali setelah digali tulang belulangnya itu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sempayan atau rokat oke ini kita mau lanjut jalan lagi untuk sampai ke kabupaten terdekat dari perbatasan ini kira-kira 2 jam lagi namanya kabupaten Lamandau yuk kita jalan dulu ya ya semuanya ya kita sudah sama mahim oke terima kasih terima kasih selamat menikmati ini di jembatan Riam Toping jadi perjalanan tadi dari perbatasan Kalbar sampai ke perbatasan Kalbar-Kalbeng sampai ke sini itu paling butuh waktu sekitar 30 menit ini ada namanya jembatan Riam Toping nah disitu ada tulisan selamat jalan dari kawasan wisata kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adil Katalinun Adil Katalinun baju ramin kasaruga basengat kajubata arus 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 jadi ini saya berada di sebuah perkampungan warga daya yang masuk wilayah kabupaten Lamandau ini masuk desanya kecamatan Delang desanya Riam Panahan Riam Panahan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah nah disini kita akan menemukan rumah-rumah atau mungkin bisa dikatakan kampungnya warga Dayak Tomun ya dengan rumah-rumahnya yang ya sedikit banyak masih agak tua gitu kan saya lihat tadi ada beberapa rumah atau ini apa namanya Pak tadi Pak yang di sebelah sini jorung jadi jorung ini fungsinya untuk menyimpan padi ini itu jorung namanya jadi kalau bahasa Indonesianya mungkin apa lumbung lumbung padi tempat menyimpan padi tapi Bapak bilang tadi katanya bukan hanya padi yang disimpan di situ mungkin ada jenis makanan lain bisa jadi barang antik juga oh barang antik juga disitu bisa jadi jagung mungkin ya Pak ya nah disini rumah-rumahnya untuk warga sekitaran sini itu biasanya di ujungnya itu pasti ada kayak semacam itu ada penanda X gitu ya Pak ya itu namanya apa Pak? itu tanda rumah betang tadi ya tanda rumah betang jadi kayak ada X oke jadi tadi kita udah jalan mutari kampung ini nah ini sekarang udah ada di dekat bangunan yang yang mungkin bisa dikatakan sakral gitu Pak ya ini bangunan sakral boleh tahu Pak ini namanya bangunan apa Pak? bangunan bangunan apa tadi namanya? seponduk 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 jadi ada cerita apa Pak di seponduk ini Pak? seponduk itu gini ketika orang meninggal tokoh lah dikatakan tokoh jadi puluhan tahun terus digali kuburnya itu digali setelah digali tulang belulangnya itu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam tempayan atau roga oh begitu dimasukkan tempayan atau roga jadi waktu galinya juga bukan sembarang gali ya mungkin melalui proses acara adat gitu iya ritual oh ritual khusus dia oh ritual khusus jadi tidak sembarangan dan ini mengundang orang banyak orang banyak orang banyak iya benar jadi mereka yang datang sini mungkin ada keluarganya dan ada warga sekitaran sini bahkan pejabat-pejabat orang sini iya diundang oh begitu diundang dalam ritualnya itu iya nah ini kalau gak salah tadi ditulis disitu di tahun berapa? apa namanya? ritualnya 96 96 iya di tahun 96 ya? sorry pak 90 pak oh 90 oh iya di tahun 90 jadi ini memang di apa namanya rapat gitu ya ditutup rapat ya gak bisa lihat ke dalam sana bisa lagi permanen dia oh ini kalau udah dimasukkan ke atas udah dimasukkan ke dalam apa namanya itu? rongga rongga itu berarti dia tidak akan diturunkan lagi tidak akan diturunkan lagi udah permanen ini? permanen ya benar oh kecuali mungkin kalau ada bencana atau apa mungkin ya itu mungkin kita betulkan lagi bawa angin atau apa gitu tapi kalau udah kayak gini udah dibiarkan itu aja ini bahannya mungkin kayu ulin pak ya? ulin semua oh gitu ini kayu ulin kayu besi wah nah ini biasanya tempat-tempat lain punya tradisi tradisi nah ini di antaranya di tempat warga suku Dayak Tomun masih ada memegang tradisi ataupun ya apa kearifan lokal diantaranya semacam ini kebetulan yang punya makam ini adalah sesepuh ataupun pejabat disini dulunya pak ya setelah itu di apa di ambil tulang belulangnya gitu terus dinaikkan ke atas dimasukkan ke dalam roga ataupun tempayan gitu ini prosesnya melalui ritual begitu ayah namanya ritual ayah oke kita jalan lagi kita mau menuju ke sana ada semacam apa namanya itu gereja jadi disini gerejanya pun menyerupai rumah adat sini ini rumah warga kan? rumah warga masih diuni kan maksudnya kan? ini rumah warga yang masih diuni ini jadi memang asli beginilah kira-kira bentuk rumah ada dayak yang asli yang masih diuni ya ini memang asli asli cuma memang sudah di renov tadi harusnya dari kulit kayu tapi sudah papan dia ya tapi pun biarpun papan tapi saya melihatnya masih masih asli gitu pak ya suasana alam zaman dulunya itu masih dapatkan nah ini masing-masing kaki-kaki ini apa tiang-tiang ini dari kayu ulin semua ya dan kebetulan belum ada kayak semacam dirapikan misalkan segi empat itu enggak pak ya ini masih zaman dulu itu jadi manual yang penting agak rapi dikit ini bekas kayak apa namanya ya kampak oh kayak gitu senso belum ada ini karena zaman dulu ya kita belum mengenal senso ataupun yang lainnya nah ini disini ada juga tersimpan apa perahu karena disini dekat dengan sungai namanya sungai delang tadi ada sungai delang disana kita kesana yuk tapi jalannya udah lumayan enak pak disini ya udah di aspal ya jadi dulu itu kalau enggak salah disini kalau misalkan mau pergi-pergi kemana melalui jalur sungai pak ya sebelum terbentuknya jalan apa nama transkalimantan jadi dalam sana itu ada jalan transkalimantan nah ini kita mampir disini ini ada gerejanya gereja katolik pak gereja katolik nah ini keren ya disini tetap di atas ujung itu menggunakan kayak apa namanya pak tadi betang betang ya betang gitu nah kayak gini udah mendekat tapi kalau ini mungkin masih baru mungkin pak atau udah lama juga baru baru ya baru ya sudah paku semua paku semua udah ada paku coba kita lihat oh iya ini udah ada paku udah dipaku udah dipaku kalau yang lama itu masih pasak dan ini masih berfungsi juga kan mereka jamaah orang-orang sekitaran sini biar apa tiap hari minggu mungkin tetap datang kesini ya ini di bawahnya kayak gini nah kenapa disini saya perhatikan rumahnya tinggi-tinggi pak ya kenapa pak apa karena dekat dengan sungai atau gimana jadi gini sejarah singkapnya kenapa memang kami bertanya juga sama orang tua kenapa kok rumah kita tinggi-tinggi yang namanya Kalimantan ini kan di hutan di hutan jadi untuk menghindari orang jahat penatang buas makanya rumahnya dia tinggi oh ditinggikan bukan hanya karena takut banjir bukan karena disini gak mungkin banjir ya kayaknya ya meskipun disana ada sungai besar tapi ini agak tinggi modelnya jadi sejarahnya kurang lebihnya seperti itu oh gitu takut penatang buas karena di tengah hutan kan iya 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 ini kita berusukan ke dalam-dalam rumah warga tetap juga biarpun ini yang udah modern ibaratnya pak ya udah model keren udah model sekarang tapi tetap tinggi modelnya naik gitu oke ini apa pak tajam-tajam ini pak salak salak oh salak hutan tapi ada buahnya biasanya ini kebetulan gak ada kalau enggak tapi salak dia tapi dia kecut iya asam itu kah apa namanya bahasa orang dayak menyebutnya apa berusuk berusuk iya berusuk kalau bahasa sini berusuk iya iya salak hutan berusuk di daerah kalbar juga saya sering menemukan modelnya kayak coklat-coklat ya iya iya macam salak tapi dia lebih kecil terus lebih padat anunya apa namanya sisinya itu kalau gak salah ini ngeri-ngeri ini kalau kita terjatuh ini tajam sekali ini buat ini buat apa pak apa namanya jaur pancing pancing jadi kan orang tua dulu pakai ini lebih kuat itu pak kalau saya perhatikan jarang juga orang yang melihara babi juga di sini pak sebenarnya sih banyak cuma kemarin pandemi juga oh pandemi itu banyak yang mati gitu ya iya banyak yang mati sekarang hampir susah mencari babi itu oh begitu pak iya pandemi babi iya karena sudah jarang makanya kita biasanya kalau udah masih banyak babi itu di jalan-jalan itu berkeliaran itu ini kelihatan sepi ya tapi kalau kampus ini memang jarang jarang babi itu dilepas dibiarkan dia memang kandang oh begitu ketertiban ya berarti mahami gitu lah ya kalau misalkan nanti dilepas mungkin makan-makan di rumah tetangga atau di ladang tetangga gitu oke makasih banyak pak ya informasinya pak ya jadi sedikit saya mau nanya bahasa dayak tomun kalau menyebut apa itu apa tadi apo kalau misalkan pergi kemana kemono terus makan makan ya makan makat ya terus tidur 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 terus ada satu lagi yang saya pengen tahu itu yang mungkin sama-sama tempat lain ladang ladang itu humo humo oh humo itu ladang cantik pak cantik cantik itu sega atau boy sega atau boy itu bahasa dayak tomun oke ini jadi saya ketemu sama bang siapa tadi pak Tony bang Tony jadi beliak beliaknya suku dayak tomun yang ada di daerah Kalimantan Tengah itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan sedikit gambaran suasana perkampungan warga dayak tomun yang kita bisa lihat disini dengan kearipan lokalnya kemudian apa namanya dengan rumah-rumah warga yang masih lama gitu ya yang masih asli gitu dengan bentuk apa tangga dan model yang kayak gitu gitu kan kenah kan di depan situ nah semacam itu nah ini bagian dari apa namanya tradisi tradisi yang bisa kita lihat di sekitaran apa namanya Indonesia begitu kemudahan obrolan ini sedikit bisa bermanfaat terima kasih telah menonton video ini mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak ya terima kasih telah menonton video ini